Intro Nggak usah pribadi terus lah Oke langsung aja kita panggil seorang pribadi Dari Stena Pido Bakasar Ini dia Tamsir Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tamsil Saya bekerja di pemadam kebakaran itu sudah 13 tahun Saya memilih jadi pemadam Karena pemadam itu menurut saya It's my dream Dan selain karena tugasnya tolong orang Saya senang jadi pemadam Karena kerjaan pemadam itu sedikit santai Beda dengan pekerjaan kebanyakan Kalau pekerjaan yang lain itu Sibuk di akhir bulan kejar target Pemadam mah slow Karena saya tidak pernah ditanya Sama pimpinan Tamsil Ini sudah pertengahan bulan Kenapa kebakaramu cuma dua Kau masih kurang 10 rumah Ayo semangat cari kebakaran Kalau perlu kasih dia promo Kalau yang terbakar cuma dapurnya Kasih gratis siram ruang tamunya Itu tidak pernah Dan kerjaan pemadam kebakaran itu memang Kita menunggu Nanti ada kejadian baru kita bekerja Kadang sebulan tidak ada pekerjaan Tapi kalau ada kebakaran Kita setengah mati Dan kita harus sabar Karena bagaimana kita sudah berusaha cepat Sampai di lokasi kebakaran Sampai di sana kita dicacimaki Dibilang lambat Hei bos Semua pemadam kebakaran yang ada di dunia Pasti datangnya terlambat Karena sudah terbakar baru kita dihubungi Kalau tidak mau terlambat Hubungi memang dari awal ya Biar kita bisa janjian kan Halo pemadam kebakaran Iya mas ada yang bisa dibantu Jadi begini pak Kira-kira selasa jadwalnya kosong pak Oh kalau selasa tidak bisa Saya sibuk stand up Rabu boleh Jadi janjian gitu Terus sebenarnya itu Kita itu bukan terlambat Tapi terhambat Yang pertama di jalan macet Sampai di lokasi kebakaran Banyak orang yang berkerumun Dan responnya itu beda-beda Ada yang berusaha bantu memadamkan Pakai ember Biasanya ambil airnya di got Pas disiram yang kena pemadam Bukan apinya Ada juga bantu angkat barangnya orang Terus dijual Ya pencuri banyak Terus ada juga banyak yang nonton Tapi tidak subscribe Ya maksudnya Berharap apa dari nonton kebakaran Berharap ada giveaway dari damkar Tidak ada Jadi maksud saya kesenangan apa yang kau dapat Dari nonton kebakaran Kita itu di pemadam Kalau ada kebakaran Kasihlah kita kesempatan untuk bekerja Walaupun banyak niatnya orang untuk membantu Tapi menurut saya bantuan yang paling tepat itu Kalau ada kebakaran adalah Hubungi pemadam Disini kalau saya mau tanya Ada yang simpan nomor telepon pemadam Pasti jarang Atau tidak ada Terus kalau ada kebakaran Apa yang dilakukan? Story Guys ada kebakaran guys Tolong hubungi pemadam guys Yang hubungi pemadam tidak ada Mbak Livi Simpan nomor teleponnya pemadam Simpan saja nomor pembak Tidak diminta-minta Sapa tau tengah malam Ada yang mau disemprot-semprot Sekian dari saya Saya Tamsil Thank you Beritahu teman-teman sekali lagi Untuk Tamsil Seorang pemadam kebakaran Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton